Jika Anda ingin mengunjungi Taman Nasional yang memadukan konservasi, ekowisata, dan budaya, Taman Nasional Kepulauan Seribu bisa menjadi pilihan Anda. Kita saksikan tayangan berikut ini, Pemirsa. Kepulauan Seribu akan menjadi destinasi kami untuk melihat potensi ekowisata dan budaya yang masih berada di Ibu Kota Jakarta. Perjalanan kami mulai dari Anco, Jakarta Utara dengan menggunakan kapal cepat. Selamat datang di Kotok Besar. Selamat datang di Pulau Pramuka. Selamat datang di Pulau Macan. Selamat datang di Pulau Kelapa Jua. Selamat datang di Pulau Kayu Angin Bira. Selamat datang di Pulau Harapan. Kepulauan Seribu merupakan satu dari 51 taman nasional di Indonesia yang memiliki tempat perlindungan satwa liar. Di taman nasional seluas lebih dari 107 hektare ini, beberapa pulau merupakan tempat konservasi penyu dan juga burung elang. Kali ini kami akan bertemu dengan Syafi'i, yaitu salah satu tokoh yang berjasa dalam menjaga habitat penyu. Memasuki zona inti taman nasional, yaitu Pulau Kayu Angin Bira, kami akan mencari telur penyu. Jijaknya ini bentuknya seperti ini, ini kakinya, dia naik. Jadi dia menggali lubang, terus bertelur. Setelah bertelur dia, biasanya dia mandi dulu dengan kibas-kibas pasir, dia biasanya setelah itu baru dia turun. Posisi turun itu, jijaknya beda. Untuk menemukan keberadaan telur penyu, kami menggunakan sebuah alat yang dapat ditusukkan ke dalam pasir. Tak semua lubang penyu berisikan telur. Burungan ini, ini dia melakui kita ini. Seperti lubang ini, dibuat tanpa diisi telur untuk menghindari predator. Di atas itu ada kohornya biasanya. Nah, ini sudah ketemu ini, karena pasirnya terlalu gembur. Hasil dari menggali dia, sampai menutupi si daun ini. Jadi ciri-cirinya itu tempat berpelurnya penyu itu salah satunya pasir yang sudah naik. Pertama, yang kedua dia biasanya ada vegetasi pantai. Nah, kita gali dulu, setelah sudah ketemu, kita pindahkan ke tempat ada ember. Biasanya kedalaman berapa baru bisa menemukan? Kedalaman itu dari 20 cm. Nah, ini. Oh, itu dia. Eh, iya nggak sih? Nah, ini dia telurnya ini. Itu telurnya. Kelur penyu ini, kita pindahkan ke salah satu wadah ini ember. Nah, di ember ini kita kasih isi pasir dulu. Oh, gitu. Nah, setelah kita isi pasir, baru kita pindahkan. Pasirnya yang ini? Pasirnya yang ini aja. 96, 196. Eh, 197. Wah, 178. Oke, kecepat lagi. Ada lagi? Sudah, habis? Habis, saya cari. Habis, sudah. Jadi totalnya 197 butir. Telur penyu yang kami temukan akan dibawa ke Taman Biota yang berada di Pulau Harapan.